Selamat datang di channel Deni Penontonan. Jangan lupa like dan subscribe. Apakah boleh kita katakan bahwa membaca cerita Lumino To'ar dan mungkin juga begitu dengan cerita-cerita Mita yang lain itu tergantung dari atau yang paling menentukan itu adalah sudut pandang pertama tapi kemudian kesadaran kita ketiga oh iya makanya siapa yang membaca itu membaca cerita itu ya nah berkaitan dengan siapa yang membaca ini itu terkait sebenarnya dengan yang kita singgung sedikit di awal tadi bahwa siapa yang membaca ini berkaitan dengan silsila pengetahuannya jadi dalam cerita keluarga kan membedakan membedakan kan terus beda-beda kan tersinya karena itu berhubungan jadi masing-masing keluarga itu punya kebiasaan nah dalam simbol simbol sosialnya kan itu ada kan yang dibilang kan posok-posok keluarga peli-i-peli keluarga kan yang bersifat khas keluarga nah disitulah berhubungan itu tadi dalam versi bahwa bagaimana satu keluarga itu memuja bukan memuja memuliakan leluhurnya yang dia sebut to'ar itu tetapi to'ar ini bukan dalam makna kelaki-lakian ya tetapi sebagai pelindung pelindung sebagai pelindung sebagai penjaga disimbolisasikan sebagai tiang rumah ya atau sebaliknya lumimut lumimut dimuliakan bukan sebagai seorang perempuan tetapi sebagai manusia yang terus berupaya untuk memberi makna pada hidup dengan bekerja karena dia basuar terus nah artinya ketika orang-orang minahasa dengan keselaran keminahasanya menyebut karakter, sifat, atau tanggung jawab juga makna sebagai to'ar untuk menunjuk pada pelindung itu adalah to'ar dan itu bukan soal person laki-laki atau perempuan dan untuk menyebut tentang upaya yang harus dilakukan giat dan sebagainya dia harus berkeringat lumimut itu itu menyebut perempuan menyebut lumimut dan itu bukan soal perempuan atau laki-laki tapi lebih ke makna nah apakah itu yang boleh kita katakan sebagai makna kisah lumimut to'ar bagi tau minahasa di era digital ini di era yang serba dinamis ini dan lain sebagainya ya kalau kita pribadi sedari awal memahami dan mencoba menafsirnya dalam konteks ini karena baik dari jadi ini kan sebenarnya tiga sesangkai karema yang seringkali digantikan namanya jadi lumimut baru lumimut dia sering disebut to'ar dalam versi jadi ibarat dia dalam apa ya semacam-mahabila apa semacam-macam terjadi semacam transformasi nilai disitu gambaran karema sebagai pemula tuh gambaran lumimut sebagai yang yang mengelola yang mengembangkan yang sama ada orang bersuar tuh dia bakat berjadat dalam dalam mewujudkan gagasan orang bersuar bakar jah misalnya kita kita dapat ide kita mau tanang cingkir ide ini merangsang kita untuk menemukan bibit cingkir bagaimana bibit ini menjadi pon cingkir kita mesti lumimut kita mesti berkerja tuh bagaimana kemudian tuh kerja ini bisa menghasilkan orang mesti jaga jadi to'ar dalam logika ini sebenarnya yang ditemukan sebagai pesan adalah bahwa inspirasi kita ke karema lumimut dan to'ar sebagai satu kesatuan inspirasinya sebenarnya adalah apa daya cipta tadi karena gambaran dari simbol-simbol itu sebenarnya adalah manusia yang berdaya cipta itu ciri khas makanya muncul istilah tona'as wali'an warani itu sebenarnya kan berkaitan dengan itu semua ya wali'an sebagai pengantara kan sebagai simbol tona'as sebagai manusia berpengetahuan tuh dan warani sebagai orang yang bukan cuma siap membela ngana ngana berani ngana apa ngana berani karena benar itu kan warani warani suara akan berani pada kebenaran iya dia dia disebut pemberani karena dia benar iya dia benar makanya dia disebut benar karena itu dia bilang dibela akan suara ne maksudnya suara akan so dapat tanda betul kalau dp tanda salah kan ngana-ngan mungkin p gitu iya kan dp logika itu maka mereka lah yang disebut warani dan itu siapa saja laki-laki perempuan kalau dia memiliki iya macam ya macam ikan kan cerita iya oke bong freddy terima kasih banyak ini sudah memberi kita banyak sekali inspirasi makna dalam kita memahami kisah tua cerita tua dan boleh dikatakan mite lumi motuar itu adalah cerita sakral yang pada poin terakhir tadi itu berkenaan dua hal siapa yang membacanya dalam kesalahan apa dia membaca itu tapi kedua bahwa ketika membaca kisah lumi motuar ini kita tidak membaca secara historis person-person tapi membaca makna dan makna ini dapat dibahasakan dapat diterjemahkan pada segala saman karena makna yang kita peroleh dari cerita lumi motuar ini termasuk juga karima adalah daya cipta daya gerak dan itu mengandung juga suatu daya untuk mengusahkan kehidupan jadi gerak untuk membaca kehidupan kira yang paling utama dan substansial sekali dari makna cerita lumi motuar yang kemudian dipercaya oleh banyak orang minasa entah secara langsung atau tidak langsung sebagai asal usulnya dengan demikian boleh kita katakan bahwa dengan asal usul itu maka selalu harus ada dalam kesalahan tau minasa adalah untuk menggerakkan kehidupan tapi selalu diingat bahwa kira-kira boleh kita katakan untuk membaca cerita ini harus mengalami diri sebagai tau minasa tidak perlu menjadi tau minasa secara biologis tapi menjadi minasa dalam pengertian pengetahuan dalam pengertian spiritualitas religius dan lain sebagainya kira-kira begitu Bung Reddy ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati